Nika Ardila, selain disibukan dengan berbagai jadwal show-nya, ia juga diundang dalam 3 program musik yang paling bergensi di TVRI pada tahun 90-an. Setidaknya ada 3 program musik yang dihadiri oleh Nika Ardila. Apa saja ketiga program musik yang dimaksud, berikut ulasan selengkapnya. Yang pertama, program musik TVRI, yaitu pagelaran video musik Indonesia atau VMI. Gebiar video musik Indonesia atau VMI yang digelar di Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 1994 ini bertempat di Spot Mall Kridosono Persembahan dari TVRI. Dalam acara ini dimeriahkan oleh para artis Indonesia, diantaranya adalah Nika Ardila dengan membawakan lagu Biarkan Cintamu Berlalu, Titi DJ dengan membawakan lagu Bintang-Bintang, Katon Bagaskara dengan membawakan lagu Yogyakarta, Iwake dengan membawakan lagu Bebas, Dan Mayang Sari dengan membawakan lagu Rasa Cintaku. Dan masih banyak lagi musisi dan artis ternama lainnya, seperti Arman Maulana, Trioli Bels, Poncho Buwono, Ahmad Dhani, Ari Lasso, dan Yana Yulio. Yang kedua, program musik TVRI, yaitu Irama Masa Kini. Salah satu program musik TVRI di tahun 90-an yang menjadi salah satu tontonan favorit masyarakat Indonesia, salah satunya adalah Irama Masa Kini, yang di salah satu tayangannya menghadirkan suasana baru, yaitu beberapa video klipnya diambil di outdoor dan indoor. Dan yang spesial adalah, para penyanyi ngetop yang mengisi acara tersebut, membawakan lagu-lagu yang bukan miliknya sendiri. Salah satunya adalah Nika Ardila, yang pada edisi tersebut membawakan lagu galau milik Mikey Rose, lagu ciptaan Deddy Dores yang cukup ngehit sekala itu. Versi asli penyanyinya adalah Mikey Rose, yang kita kenal sebagai peramal cinta. Pasti banyak yang belum tahu kalau beliau ini dulunya adalah seorang penyanyi. Pertama kita dengar lagu galau, pasti kita akan langsung bisa menebak penciptanya, karena memang lagu keren ini kental sekali dengan nuansa slow rock, yang menjadi ciri khas lagu dari Deddy Dores. Pada Sabtu terakhir di bulan Februari 90-an, TVRI kembali akan menggelar paket musik garapan Tito Kaha. Paket musik ini diperkirakan akan memakan waktu 6 hari untuk pengambilan gambar. Lokasinya tidak hanya di satu tempat, Tito Kaha sudah merancang tempat-tempat yang nantinya bakal dijadikan lokasi pengambilan gambar, Studio 8 TVRI misalnya, Ancol, dan Taman Ria Remaja sudah dikapling dari awal. Pengambilan lokasi di luar studio memang banyak resikonya, apalagi cuaca di Jakarta sering dilanda hujan deras, yang tidak kenal kompromi. Maka dimungkinkan pula, proses pengambilan gambar di luar studio, sewaktu-waktu dapat berubah. Ratmono sebagai unit manajer paket musik ini mengemukakan bahwa, salah satu kendala dalam menangani paket musik ini adalah masalah di cuaca. Menurutnya, turunnya hujan dapat membuat jalannya syuting menjadi tersendat-sendat. Bisa jadi waktu yang digunakan untuk pengambilan gambar akan mulur lebih lama dari waktu yang telah direncanakan. Sementara itu, DDS yang bertugas sebagai asisten pengarah acara mengaku bahwa, dirinya banyak belajar bagaimana memvisualisasikan lagu dari Tito Kaha, seperti penuturannya ini. Saya ingin nantinya dapat juga memvisualisasikan berbagai macam bentuk lagu. Sekarang ini saya masih harus belajar banyak pada mas Tito Kaha. Misalnya kalau penyanyinya model demikian, bagaimana cara untuk menanganinya, dan lightingnya bagaimana pula. Menyimak Irama Masa Kini mendatang, ada sesuatu yang menarik untuk disoroti. Paket musik ini nantinya akan diisi oleh penyanyi-penyanyi kondang yang akan membawakan lagu lain dari biasanya. Deddy Dores misalnya, ia akan hadir dengan membawakan sebuah lagu yang berjudul Pertama Kali. Berikut ini deretan lagu-lagu yang dinyanyikan dalam program musik TVRI Irama Masa Kini, yang dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi ngetop era 90-an. Terima kasih telah menonton! Yang ketiga, program musik 2MD, di mana saat itu Nika Adila sebagai bintang tamu, dan Diani Tami sebagai pembawa acaranya. Pada tahun 1991 silam, Nika Adila yang saat itu sudah terkenal sempat melakukan wawancara di televisi. Ia diwawancara oleh Diani Tami dalam acara 2MD, sebuah program musik yang dikemas dengan wawancara dengan artisnya. Berbagai pertanyaan pun diajukan oleh Diani Tami kala itu, mulai dari perjalanan karir di dunia tarik suara hingga soal cita-cita Nika Adila dikupas di program itu. Satu hal yang menarik adalah, Nika Adila mengungkapkan jika sebenarnya ia bukanlah seorang lady rocker, seperti yang diungkapkan oleh Nika ini. Sebetulnya sih saya bukan penyanyi rock, pas kebetulan Nika mendapatkan lagu rock. Nika sebetulnya bukan lady rocker, cuma kebetulan saja, ungkap Nika dalam wawancara tersebut. Sebagai artis remaja kala itu, Nika Adila mengaku punya artis idola, tidak hanya artis dalam negeri saja. Wanita kelahiran Bandung 27 Desember 1975 itu, juga mengidolakan seorang penyanyi luar negeri, seperti yang diungkapkan oleh Nika ini. Kalau artis idola yang di dalam negeri ya, Niki Astria sama Christine Hakim. Kalau artis yang di luar negeri, Debbie Gibson. Menurut Nika, deretan idolanya tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing, yang membuat dirinya juga ingin seperti mereka kelak. Hal yang cukup mengejutkan adalah, ketika Nika buka-bukaan soal cita-citanya, ia mengaku ingin menjadi seorang pengusaha. Apakah di antara kalian ada yang pernah menonton tiga program musik ini? Silahkan tulis pada kolom komentar ya. Semoga ulasan ini menambah informasi dan selalu bermanfaat. Lebih banyak tahu, tahu lebih banyak. Terima kasih dan sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.